Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Hampir jumpa lagi dengan saya channel Bungendal Perikanan Channel yang selalu memberi informasi solusi berdasar fakta dan realita Salam Perikanan lor Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Umur yang barukah Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini lor Saya akan membagikan informasi Mengenai berbagai macam jenis obat Dan kapan yang efektif saya lakukan dalam budidaya lele ya lor Sebenarnya untuk jenis-jenisnya sudah saya upload kemarin ya lor Tapi banyak dulur-dulur yang menanyakan Kapan yang efektif Aplikasi di setiap Obat-obat yang Saya gunakan atau obat-obat ini ya lor Sebenarnya Saya menggunakan obat cuma Empat macam ya lor Jadi ini sama Yaitu ada Blue Copper Ada Super Tetra Ada PK Dan yang satu Enro 25 ya lor Ini Enro 25 yang Cair Jelur-jelur bisa menggunakan Yang cair Atau mau Yang bubuk Sebenarnya Untuk manfaat obat Juga sudah Saya upload kemarin ya lor Jadi intinya disini Kapan Yang efektif Obat-obat ini Dilakukan dalam proses Budidaya Lele segmen Pembesaran ya lor Oke lor Langsung saja Semua obat disini Bisa digunakan Untuk pencegahan Maupun Pengobatan ya lor Jadi kita awali dulu Untuk pencegahan ya lor Seperti biasa Super Tetra Seperti ini Sama PK Sering saya gunakan Untuk persiapan Awal tebar ya lor Jadi Dua Obat ini Bisa dimix Atau bisa ditebar Dengan sendiri-sendiri Itu untuk pencegahan awal tebar Untuk pencegahan penyakit Saya menggunakan Support Tetra Dengan Enro ya lor Jadi Kapan waktunya Yaitu Dilakukan Pembibisan Setelah Tebar ya lor Jadi Setelah tebar 24 jam Atau 12 jam Kita ngasih makan Itu Peletnya Dibibis Selang-seling ya lor Bisa Pagi Dengan Enro Vlog Nah Sorenya atau malamnya Bisa dengan Super Tetra ya lor Jadi Tiga hari Berturut-turut Jika dirasa Ikan sudah Aman Ya Dihentikan ya lor Jadi Intinya Cuma Tiga hari ya lor Ini untuk Penyegahan Terus Kemudian Untuk Penyegahan Yang satunya Lagi Untuk Sorter ya lor Sorter Jadi Waktu Sorter Kita Menggunakan Sama Persis Pada waktu Awal tebar ya lor Jadi PK Sama Super Tetra Seperti ini Ini persis Yang dilakukan Pada Awal tebar Jadi ya Itu tadi Bisa dimik Atau bisa Ditebar dengan Sendir-sendir Ya lor Ini untuk Dari segi Pencegahan ya lor Untuk dari Segi pengobatan ya lor Ada Banyak pilihan ya lor Untuk Segi pengobatan Bisa dilakukan Dengan PK Misalkan Ikan sakit Bisa dikasih PK Kemudian Dikasih Blue Copper Yang kedua Enro Sama Super Tetra Ya lor Ini bisa Dimik Untuk Aplikasinya Sudah saya upload Kemarin Atau Blue Copper Ini saja Juga bisa Ya lor Terutama Untuk Dulur-dulurnya Menggunakan Air diam Atau Semi Kocor Jadi Media air Masih Hijau Atau Kuning Atau Kecoklatan Ya Intinya Air Diam Ini bisa Menggunakan Blue Copper Ya lor Jadi Enggak usah Dicampur Campur Air Juga Enggak usah Dikurah Jalur Jadi Kelihatan Ikan Enggak wajar Enggak Seperti Biasanya Bisa langsung Dikasih Blue Copper Jalur Dengan Takaran Untuk 2 Sampai 3 Kibik Itu Satu Tutup Luar Jalur Jadi Kesimpulannya Kelihatannya Itu Banyak Macam Obat Tapi Obat Ini Tidak Digunakan Secara Terus Menerus Jadi Hanya Tertentu Tertentu Saja Misalkan Tadi Awal Tebar Sorder Terus Kemudian Ikan Dalam Kondisi Mulai Sakit Atau Bisa Ini Yang Sering Saya Gunakan Ini Jika Air Media Kolam Terlalu Jernih Jadi Enggak Usah Bingung Langsung Saja Dikasih PK Jadi Biar Aman Ikan Enggak Mudah Copot Lender Oke Sekian Dulu Informasi Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Dulu Dulu Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh